Indonesia dikenal bukan hanya karena milih geografisnya yang indah dan kaya akan sumber daya alam. Masyarakatnya juga dikenal rabah, santun, dan menjunjung tinggi nilai moral. Namun tak bisa dipungkiri, citra tersebut kerap kali tercorek akibat ulah tindak kegerasan, perundungan, hingga perilaku seksual. Belakangan potret yang geradasi moral justru menyasar kalangan remaja. Di Pondorogo, Jawa Timur, ratusan pelajar di bawah umur sempat menajukan dispensasi menikah muda. Ironisnya, dari 191 pasangan pelajar di bawah umur ini, 90 persen diantaranya diketahui telah berbadan dua. Sementara di Medan, Sumatera Utara, tim pemburu kejahatan jalanan Flores Tawes Medan berhasil menangkap 10 anggota geng motor bersenjata tajam yang membuat resah warga. Dari kesepuluh anggota geng motor tersebut, lima diantaranya bahas yang berstatus anak di bawah umur. Kesepuluh anggota geng motor ini rata-rata berusia 16 hingga 19 tahun, dan ditangkap saat berkonvoy hendak melakukan tawuran di Jalan Ahanasution, Kejahatan Medan, Johor, Kota Medan. Ya, tindak kekerasan dan perilaku seksual peran pajak ini menjadi gambaran nilai moral bangsa yang mulai terdegradasi. Lantas, siapakah yang harus membenahi problem ini dan mempertahankan budaya ketimuran tetap mengakar dalam jiwa peran pajak? Tim Liputan, PTV Ya, pemirsa moralitas merupakan tentunya nilai-nilai yang senantiasa dijadikan pegangan maupun pendoman bagi seseorang terkait bagaimana cara memperlakukan orang lain atau hal-hal yang secara baik dikatakan untuk bertindak sebagaimana mestinya. Tapi bila kita melihat tadi, akhir-akhir ini sering kita temui beberapa kasus mulai dari tawuran belajar, lalu kemudian penyalahgunaan narkoba, ada juga beberapa kasus yang menunjukkan citra buruk yang muncul dari para remaja kita. Tentunya seolah ini menjadi alarm buat kita ada apa dalam moral para remaja kita, benarkah krisis moral menghantui para remaja kita? Kita akan membahas ya, bersama dengan narasumber yang telah bergabung bersama kami dalam dialog berita satu sore hari ini, sudah ada Mbak Ajeng Raffiando Psikolog dan juga bergabung melalui sambungan Zoom, ada Ibu Ayi Mariyati Solihak Ketua KPAI. Terima kasih Mbak Ajeng telah bergabung bersama kami. Mbak Ajeng, kita sebenarnya cukup miris bila melihat rangkaian kasus-kasus yang terjadi di belakangan ini. Tapi Anda sendiri melihatnya, apa sebenarnya yang kita lihat di sini? Seringkali kan kita mendengar bahwa generasi muda adalah agen pembaruan, bisa dibilang oleh agent of change, tapi ketika mereka melakukan ini, ini jadi sesuatu khawatiran, benar menjadi alarm buat kita. Betul. Jadi kalau kita bicara krisis moral remaja yang dianggap menyimpang dalam artian perilaku sehari-hari yang tidak sesuai dengan norma masyarakat, kemudian ada hal-hal terkait dengan kriminalitas, ada juga terkait bagaimana mereka memandang dunianya dengan, Kalau saya sih boleh bicara tentang informasi, informasi yang flooding, yang membanjiri remaja-remaja kita, di saat kita bisa lihat bahwa informasi tersebut bisa jadi, sebetulnya tidak sepadan dengan tahap perkembangan usia seseorang. Jadi gini, kalau kita bicara mainan, mainan aja kan ada ya batasan usianya, mainan untuk anak usia 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Nonton film, ada batasan usianya misalnya untuk 17 tahun, kemudian ada PG-13 gitu ya, semua ada batasannya. Tapi kalau kita bicara di era globalisasi sekarang ini, dimana secara, kita bisa lihatnya banyak sekali ya, informasi-informasi yang sebetulnya tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak, sudah melanda anak-anak sejak bahkan dari dia masih kecil, informasi-informasi yang sebetulnya juga tidak sepantasnya anak terima, Nah, pada akhirnya itu kan akan membentuk pemikiran anak, bagaimana secara kognitif anak melihat suatu permasalahan, apalagi kita melihat ya tadi, tidak ada batasannya terkait dengan informasi. Ada yang mengatakan bahwa fenomena yang terjadi, atau dikatakan fenomena terjadinya degradasi moral ini pada para remaja menjadi salah satu akses dari kondisi masyarakat tengah berada pada fase transformasi sosial menghadapi globalisasi. Salah satunya tadi, transformasi digital kita, informasi yang begitu. Karena memang tidak ada batasan ya, kalau kita dulu mungkin kekurangan informasi, kalau sekarang kan kebanjiran informasi. Sayangnya informasi tadi kan tidak ada yang menyaring, tidak ada pemilihan dan pemilihan informasi tersebut harusnya boleh buat usia berapa sih, gitu ya. Misalnya ada beberapa istilah-istilah tertentu yang buat anak mungkin secara kognitifnya saja belum tentu dia paham itu maksudnya apa. Tapi karena terus dibanjiri informasi tersebut, di mana misalnya bahkan kalau kita lihat games gitu ya, di games terus tiba-tiba ada informasi tertentu yang lewat-lewat gitu ya, di dalam games tersebut. Padahal bisa jadi anak belum paham loh, harusnya dia ngerti nggak sih informasi tadi gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat lagi Mbak Ajeng bahwa dorongan dan gempuran yang mungkin dialami sekarang, mulai dari informasi yang muncul dalam dunia digital, ini kita juga lihat ini menjadi sebuah mereka ingin menampilkan. Ini kalau kita lihat dari sosok anak-anak remaja yang mungkin fasenya seperti itu, ini ingin menampilkan dirinya sebagai kelompok yang berbeda, kelompok yang unik, harus ikut trennya apa, gitu-gitu ya. Sudah mencari jati diri. Apakah itu hingga akhirnya mereka lakukan apapun caranya dengan akhirnya moral ataupun norma-norma yang harusnya menjadi benteng, ini pun ditabrak sama mereka untuk mengikuti itu atau seperti apa? Jika kita melihat fase dari mungkin psikologi seorang rupiah aja seperti itu. Kita lihat remaja ini kan dalam tahap di mana mereka sangat labil ya, mereka ada di antara masa anak-anak kemudian dengan masa dewasa, di tengah-tengah gitu, di mana di saat mereka harus mulai mencari jati dirinya, mereka harus tahu yang mana yang betul, yang mana yang salah. Sementara kalau zaman dahulu informasi itu banyak diperoleh dari keluarga, dari orang tua, dari sekolah, sekarang informasinya bisa mereka peroleh dari internet, di mana internet tadi tidak bisa kita batasi untuk mereka hanya menerima informasi tertentu. Pada akhirnya banyak anak belajar sendiri, browsing sendiri, kemudian kalau dari sisi psikologis ya, kita melihat banyak sekali orang-orang yang mendiagnosa dirinya. Dari self-diagnose gitu ya, misalnya bicara mengenai, wah saya merasanya punya gejala gangguan kesehatan mental tertentu, bahkan belum ke psikolog ya gitu ya. Ini sempat tren ya, mental health ini sempat tren. Iya betul, jadi kita bisa melihat bahwa gempuran informasi tadi yang tidak disikapi dengan bijak tentunya akan punya dampak-dampak tertentu. Dampak kan bisa positif, bisa negatif ya gitu. Kalau kita melihat kemudahan mendapatkan informasinya tentunya bisa tadi positif, tapi apakah memang anak tersebut sudah punya kemampuan untuk bisa memilah dan memilih informasi yang tepat untuk dirinya, sementara sedemikian banyak informasi dan bisa jadi yang dipercayai itu baik buat dirinya kan belum tentu yang benar. Oke, baik. Baik, Baceng saya coba menyapa. Ibu Ai, Ibu Ai. Iya, selamat sore. Baik, selamat sore Ibu Ai. Ibu Ai, kalau kita lihat tadi ya, kita sering dengar kata tadi, kita berharap remaja-remaja kita, generasi penerus kita ini adalah sebuah yang seseorang yang bisa menjadi penerus, memberikan yang terbaik seperti itu. Tapi kalau kita melihat kasus-kasus yang belakangan ini muncul terkait dengan krisis moral yang kemudian menghantungi remaja kita, Anda melihatnya seperti apa, Baceng? Ya, ini menjadi alarm kuat yang sedang berbunyi bagi kita semua bahwa 84 juta anak Indonesia situasinya tidak baik-baik saja. Tentu kita harus menelisik dengan jumlah 270 lebih ya, 270 juta populasi dan menempati sepertiga. Di tengah 92 juta keluarga Indonesia, ini menjadi sebuah tampangan luar biasa yang tercatat, yang muncul sebagai fenomena gunung es, itu hanya prosentasi minim. Contoh dari beberapa hari belakangan kita melihat ya, ratusan anak di sebuah kabupaten, kemudian meminta dispensasi oleh keluarganya karena KTD, kehamilan tidak diinginkan ya, kalau dalam bahasa medis. Nah, ini menunjukkan kalau tidak mau ada negosiasi antara kebijakan yang sudah ditetapkan, misalnya 19 tahun angka minimum ya, terkawinan, itu akhirnya harus tarik-menarik dengan situasi yang kemudian lahir dari kakologi sosial, kalau boleh kita bilang, bahwa ada situasi-situasi pergeseran, ya, situasi moralitas yang itu bisa salah satu. Tidak diimbangi oleh literasi, tidak dibekali dengan edukasi. Kemudian problem-problem bulu terkait bagaimana pengasuhan di Indonesia yang masih konvensional itu kemudian melakukan adaptasi cepat dengan situasi pergeseran itu ini menyisakan kesenjangan yang luar biasa terhadap hasil akhir paraknya situasi dan kondisi anak-anak kita pada situasi-situasi baik itu berkonflik dengan hukum, mereka bisa menjadi korban, pelaku, bahkan saksi bahkan mereka juga ikut arus ya mungkin tidak sebagai pelaku, mungkin juga tidak sebagai korban tetapi mereka betapa aktif masuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang itu memberikan dampak buruk terhadap situasi dan kondisi di dalam kehidupan bermasyarakat selebihnya kita melihat pergeseran budaya, baik itu budaya yang berada di masyarakat budaya yang ada di lingkungan terdekatnya pengasuhannya dan bisa juga budaya yang mungkin dia adaptasi langsung baik itu melalui konsumsi media, konsumsi konten yang dia tanpa filter, tanpa konsultasi kemudian dilakukan banyak sekali ini menjadi degradasi pada pendidikan karakter yang sebetulnya sudah ditempatkan sedemikian umur, sedemikian integratif dengan pendidikan kita nah problem-problem itu yang kemudian bisa ditelisi kalau dalam konteks perlindungan anak karena kalau bicara remaja, bicara anak, bicara generasi tentu kita sudah memiliki peta ya atas situasi seperti apa yang tadi di awal anak-anak Indonesia ini tidak dalam keadaan baik-baik saja perbandingannya adalah situasi-situasi pertama mereka apakah menjadi korban mereka menjadi pelaku tadi gitu ya dan kemudian realitas yang mereka saksikan bahkan mereka terlibat aktif dalam situasi yang sedang situasinya betul-betul mencerabut aspek-aspek koralitas tadi nah ini saya kira yang disampaikan Bu Ajeng tadi ya menunjukkan bahwa problem kita hari ini memang salah satu derasnya informasi yang tidak diimbangi gitu oleh edukasi itu menjadi tantangan luar biasa kalau kita melihat satu persatu ya bagaimana angka tauran misalnya kepemilikan saja anak-anak ini menempati angka tertinggi KPAI dalam konteks anak sebagai pelaku dalam konflik hukum ya berikutnya anak sebagai pelaku pencabulan ini juga tertinggi di tingkat anak-anak yang berkonflik hukum dan kemudian diantaranya anak sebagai pengedar, nakoba anak sebagai pelaku pornografi ya dan lain sebagainya nah kami mencatat di 2022 ada 54 anak sebagai pelaku ya diantaranya juga anak yang menghilangkan nyawa nah ini kita di tahun 2023 awal dikejutkan pula dengan adanya informasi remaja gitu ya dan salah satunya diketahui dewasa masuk dalam sebuah tayangan atau sebuah website yang di dalamnya memberikan konten mengkonsumsi konten anak-anak ini yaitu penjualan organ hukum sampai menghilangkan nyawa nah ini hal-hal yang menurut saya problematika yang sangat menjadi keprihatinan bangsa ini sekaligus menjadi tantangan atas munculnya fenomena pergeseran sosial budaya baik informasi ya maupun teknologi yang kemudian kurang berimbang dengan munculnya kekuatan secara konvensional maupun adaptasi kita dalam situasi sosial politik yang berubah ini secara budaya yang berubah ini dengan perlindungan, proteksi ya dan lain-lain sehingga penguatan-penguatan atas ketangguhan keluarga misalnya kemudian penempatan anak-anak pendidikan karakter di sekolah-sekolah formal maupun non-formal ini penyusupan yang harus dijawab gitu situasi dan kondisi ini baik Bu Ayy dan juga Bu Ajeng kita akan lanjutkan perbincangan ini karena kalau dikatakan ada 3 lingkungan yang penting dalam membangun karakter para maja ini ada keluarga, ada sekolah dan juga masyarakat di sini bagaimana tentunya peran dari ketiga lingkungan ini kita akan membahasnya lebih lanjut Pemirsa Taplah bersama kami selamat menikmati